Terima kasih telah menonton Halo sahabat Dapur Paris, kita ketemu lagi Bulan Maret kalau di rumah saya bulan yang spesial Karena banyak yang ulang tahun di bulan Maret Dan yang ulang tahun di minggu ini sangat spesial Jadi saya juga mau bikin kue ulang tahun yang spesial Kue ulang tahun yang jadi trending di tahun 2018 ini Kue ulang tahunnya tidak seperti kue ulang tahun pada umumnya Yang BS cake-nya cake atau bolu Tapi dari sugar dough atau adonan yang biasa kita buat Untuk bikin kulit pie Bahan-bahan yang saya pakai 300 gram tepung terigu Saya pakai tepung terigu protein sedang 100 gram almond bubuk 75 gram gula halus 200 gram mentega dingin yang kita potong kotak-kotak 1 butir telur Dan setengah sendok teh vanilla extract Kita bisa langsung buatnya Cukup simple Pertama kita kocok lepas dulu telurnya Tambahkan vanilla Tambahkan vanilla Cukup rata Kita sisihkan dulu Terigu kita campur dengan almond bubuk Dengan gula halus Kita aduk rata Kita masukkan mentega dinginnya Kita remas-remas Sebelum membuat adonan Pastikan tangan kita sudah bersih ya Sahabat dapur paris Kita aduk-aduk terus Satukan Mentega dan Terigu Sampai Berbutir-butir Kita menggunakan Mentega yang Dalam kondisi dingin Supaya nanti hasil Sugar doughnya Renyah Kalau mau kita juga bisa Menggunakan pisau pastri Atau kita gunakan mixer sebentar Tapi kali ini saya manual saja Sudah adonannya sudah seperti ini Kita bisa masukkan telurnya Aduk sampai telur rata Di adonan Aduk sampai adonannya menyatu Tekstur adonannya memang agak sedikit lembek Aduk terus Sampai Adonannya menjadi sedikit kalis Tangannya sudah bersih Sudah bisa kita hentikan Kita ambil plastik wrap Kita letakkan adonan di plastik wrap Kita bungkus Kita masukkan dulu Kedalam kulkas Kita biarkan Sekitar 30 sampai 1 jam Adonannya sudah padat Sudah bisa untuk kita bentuk Ciri khas kue ulang tahun ini Dia berbentuk angka Atau berbentuk huruf Kali ini saya menggunakan huruf A Ini huruf inisial Yang ulang tahun minggu ini Kita bagi adonannya Jadi dua Kita sisihkan dulu Kita ambil baking paper Kita role Saya menggunakan kertas folio Untuk membuat pola hurufnya Terima kasih telah menonton! Kita gunakan kertas HVS tadi Untuk menjadi pola pembuatan huruf Kita pindahkan Adonan yang sudah dibentuk Kedalam loyang Kita bikin Huruf A ini Dua set Karena nanti akan ditumpuk Sudah jadi Sepasang huruf A Sebelum kita panggang Kita simpan dulu Sekitar 10 menit Di dalam kulkas Kemudian kita panggang Dengan suhu 180 derajat Sampai kuning keemasan Persis seperti kita Bikin kue kering Sambil menunggu proses pembuatan sugar doughnya Kita akan membuat cheese frostingnya Terima kasih telah menonton! Jadi nanti Sepasang huruf A nya akan kita susun Di antara huruf A pertama dan kedua Akan kita beri cheese frosting Untuk resep cheese frostingnya sendiri Saya menggunakan 300 ml whipped cream Saya menggunakan whipped cream yang non-diary Agar dia tahan kokohnya di suhu ruang 50 gr gula halus 150 gr cream cheese Dan 1 sendok teh vanila ekstrak Untuk toppingnya Saya menggunakan anggur Strawberry Ceri Buah kiwi Sampius Yaitu Makanan ringan yang terbuat dari putih telur Dan beberapa helai bunga Sebelum kita membuat cheese frostingnya Saya akan masukkan dulu Sugar doughnya ke dalam oven Kita panggang sampai kuning keemasan Sekarang kita mulai membuat cheese frostingnya Kita masukkan cream cheese Gula halus Kita kocok sampai lembut Terima kasih telah menonton Masukkan whipped cream cair dalam kondisi yang sangat dingin Kedalam adonan cream cheese Kita kocok lagi sampai adonan menjadi sangat kental Terima kasih telah menonton Cheese frostingnya sudah siap Kita gunakan Sekarang kita akan merangkai kue ulang tahunnya Cheese frostingnya Saya sudah taruh di dalam piping bag Saya menggunakan split Dengan lubang yang agak besar Huruf A yang pertama Sebagai dasar Kita beri sedikit cream cheese Agar mau menempel pada tempat kuenya Kita beri cheese frosting Di atas huruf A yang pertama Kita beri lagi cheese frosting Topping di atas permukaan cookies yang kedua Sekarang kita beri topping Dan sampai jumpa di atas permukaan Terima kasih telah menonton Ini dia alfabet cake kita Terima kasih telah menonton Happy birthday Happy birthday to you Dibanyakan terus Kali ini saya bikin cake alfabet ini Ini spesial buat ulang tahun suami saya Selamat ulang tahun papa Semoga panjang umur Sehat Banyak rezekinya ya pak Demikian sahabat dapur paris Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Supaya tidak ketinggalan vlog-vlog saya berikutnya Dadah Dadah See you next time Happy birthday See you next time Happy birthday See you next time Happy birthday to you Bye 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 Terima kasih.